Oke ini motor kurang enak banget ini guys di bagian depan guys saat di ancur-ancurin seperti ini ini di bagian depan sini bunyi kelotok-kelotok nggak enak ya dan ini sih kayaknya komsternya ya Oke sekarang kita coba apa jalan aja seperti apa rasanya ok-klok-klok di bagian depan ini Oke halo Andreas Lover jumpa lagi bareng-bareng Andreas dan seperti biasa nere di video kali ini Pak Andreas balik lagi bareng motor ya Oke di video kali ini bahan Andreas mau ngejelasin apa sih kekurangan-kekurangan dari motor seperti ini tentunya di motor yang speedometernya seperti ini ini ya kalian pasti tahu ya btw di sini maan Andreas mengalami sebuah kendala pada motor Ipang Andreas yang ini ya dan itu kendalanya ada di bagian depan logis kurang enak banget itu saat di bawah jalan di jalanan yang seperti ini yang banyak lubang ya itu mengalami ok-klok-ok-klok itu enggak enak banget rasanya Wow keren motornya guys dan ini eh sungguh terasa nikmat sekali ya kalau bawa jalan di jalanan yang banyak tempelannya seperti ini ok-kloknya itu parah banget guys itu itu kemarin bahan Andreas lihat juga di channel channel tetangga ya katanya ngebenerin komstir itu sulit gitu jadi Bang Andreas coba itu ya pukul-pukul sendiri menggunakan palu dan ternyata itu emang sulit guys jadi kalau Yamaha itu banyak keluarnya seperti itu di komstirnya itu kurang enak gitu ya ya padahal motor ini kan tergantung motor eh apa maksudnya dibilang motor yang viral gitu ya motor yang laris manis gitu tapi keluarnya ada aja udah mesinnya dibilang mesin vampir lah komstirnya ngangguk-ngangguk lah us banyak kendala ini bawahnya motor ya udah nggak papa ya kita nih mati saja kita kita rawat dan kita jaga motor kita ini komstirnya itu sudah tak dibenerin tadi pukul-pukul sendiri tapi alhasil itu enggak ada hasil yang memuaskan yang terjadi adalah hasilnya cukup enggak enak hati karena saat dikencengin komstir ini ya ini yang di bagian dalam sini dikencengin itu setangnya nggak bisa belok guys setangnya seret banget dan saat di bawah jalan masih saja klok-klok nggak enak itu di bagian depannya jadi sudah mau ngebanting gitu disertin mau ngebanting nggak bisa buat belok tapi sama saja masih gujlup dan kalau dikendorin itu lebih parah banget ya lebih parah kalau di bawah belok seperti ini ini posisinya tak kendorin ya di bawah belok emang enak tapi eh ngegol gitu jadi ya coba yang pernah ngalamin ganti komstir ataukah servis dengan metode apa saja ya bisa kalian komentar aja di bawah video video ini ya guys bantu Bang Andreas agar lebih agar lebih enak aja cara ngebantuin motor ini ya bisa jadi nanti Pak Andreas bisa ngebantuin juga di motor temen-temen yang khususnya seperti ini komstirnya ini yang udah pada oklek-oklek ya bahasanya campuran guys oklek-oklek guys ini menggunakan bahasa Wonosobo punya ya tempatnya Bang Andreas saat ini adalah di Kalwiro dan eh iya kemarin Bang Andreas lihat-lihat juga ya di toko-toko online tentang komstir ini itu harganya bervariasi ya buat komstir fiction kendala yang paling utama itu ada yang harga 200-an 300-an ada yang 400-an menurut kalian bagusan yang harga berapa guys ya bisa di itu aja di infoin aja membantu Bang Andreas bisa juga nanti membantu temen-temen yang lain gitu enaknya pakai komstir yang biasa atau komstir yang bambu ini sandali Bang Andreas kurang enak dipakai guys Hai Oke kita masuk aja ke sini ke tempat servis ya servis laptop Oke apakah ada orangnya atau tidak ini ya karena kebetulan laptopnya Bang Andreas itu rusak ya Hai rusak jadi buat editing sebuah video itu mengalami kesulitan enak guys pemandangannya guys sekarang harinya Jumat ya dari Jumat disinilah letak service laptop di pertigaan kali Wiro yaitu pertigaan tubuhnya kelihatan kita service laptop disini dulu karena kita mau itu mengetuk pintu jadi videonya tak di skip aja dulu ya guys Oke sekian dulu video penjelasan tentang komstir motor ini dari Bang Andreas ya semoga bermanfaat Carlo fixen kelemahannya ada di komstir dan mesinnya sering dibilang mesin vampir ya Enggak tahu kenapa pokoknya ikutin terus pantengin terus di channel Bang Andreas buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu terima kasih sudah mengunjungi channel ini panggara sedoakan kalian semua sehat-sehat selalu selalu diberikan kemudahan dibelikan rezeki yang melimpah ruah amin jangan lupa lalamin sekian videonya panggara seakhiri salam bye bye lagi nonton apa bro channel Andreas Tau dosa motor-motor mantap bro mana channelnya ini videonya udah banyak nih kalau mau ditonton jangan lupa subscribe like comment mantap subscribe subscribe